Dan menemukan tubuh seorang wanita muda tergeletak di lantai sudah tidak bernyawa Hey guys, it's Nessie and welcome back to Nero So, first of all aku mau terima kasih buat kalian semua yang udah nonton 2 part video 911 yang kita upload minggu lalu dan minggu sebelumnya Kalau kalian belum nonton ini adalah salah satu video favorit dan eroris, jadi tonton dulu dua-duanya Karena kalian harus menderita bareng aku Basically, hari ini sekali lagi mendengarkan kalian para Boss Q Neroris Kita akan membahas satu kasus yang sangat-sangat-sangat menarik Kasus ini sangat menyayat hati, sangat tragis dan meninggalkan banyak banget tanda tanya bagi banyak orang Kasus yang malam ini kita akan bahas adalah kasus kematian seorang gadis berumur 19 tahun bernama Kenika Jenkins Yang menarik adalah kasus ini tuh sebenarnya sudah ditutup Tapi banyak banget orang dari seluruh penjuru dunia yang memohon agar polisi membuka kasusnya kembali Karena publik yakin bahwa ada kesengajaan dibalik kematiannya Kenika So, hari ini kita akan membahas kasus mengerikan kematian dari Kenika Jenkins Dan aku mau kalian untuk menyimak dan share sama aku dan eroris lainnya apa pendapat kalian tentang kasus yang satu ini Apakah kasusnya janggal dan harus dibuka kembali? So, without any further ado, stop senyum-senyum Because shit's about to go down Oke, kasus yang sangat-sangat mind-blowing guys Super So, Kenika Jenkins atau Kenika Martin ini adalah seorang gadis berusia 19 tahun Yang lahir pada 15 September tahun 1998 Masih sangat muda Dan dia terlahir dari seorang wanita bernama Teresa Martin Nah, Kenika ini cuma tinggal sama ibunya si Teresa tadi Di rumah mereka di Rosemont, Illinois, Amerika Serikat Nah, Kenika ini baru menyelesaikan pendidikannya di Voice Academy High School Dan dia baru aja pada tahun 2017 Diterima kerja di sebuah nursing home Semacam panti jompo Panti jompo-nya juga ada di Illinois, Amerika Serikat Nah, suatu hari pada Jumat malam tanggal 8 September tahun 2017 Kenika ini mendatangi sebuah pesta ulang tahun Di sebuah kamar hotel di Crown Plaza Chicago O'Hare Hotel Tepatnya di kamar 927 di lantai 9 Akhirnya Kenika sama 3 orang temannya itu datang ke pesta ini Tapi Kenika ini sempat bohong sama ibunya Alih-alih bilang bahwa dia datangin party, pesta ulang tahun Dia bilang sama ibunya bahwa dia itu cuma mau pergi sama temen-temennya nonton dan main bowling Nah, dia juga nggak bilang sama ibunya bahwa ada yang ulang tahun Dia bilang dia sama temen-temennya ini keluar untuk have fun Untuk merayakan pekerjaan barunya Kenika yang di nursing home tadi Nah, kalian pasti tau lah kenapa Mungkin Kenika nggak boleh, mungkin ibunya strict Dan dia baru umur 19 tahun Kalau dia bilang bahwa dia keluar ke hotel Untuk merayakan ulang tahun Pasti ibunya bakal mikir, oh ini anak bakal minum-minum Nggak tau, ngapain aja, sama siapa aja Bla-bla-bla jadi ribet menurut Kenika But soon we'll learn why we shouldn't lie to our parents So, sekarang kita masuk ke kronologi pada malam itu Pada tanggal 8 September tahun 2017 Kenika dan tiga temennya tadi bawa mobil ibunya untuk pergi ke Crown Plaza Nah, on the way ke Crown Plaza, di perjalanan mereka tuh sempat minggir dulu Berhenti untuk beli beberapa perlengkapan untuk partinya itu Mereka beli kayak energy drink, bluetooth speaker, alkohol, dan marijuana Setelah Kenika sama temen-temennya belanja hal-hal itu Pada jam 00.13 Tanggal 9 September tahun 2017 Kenika sama temen-temennya ini nyampe di Crown Plaza Terlihat dari CCTV mereka kayak masih jalan Everything looks normal, they look fine Mereka terlihat masih baik-baik saja Sekitar pukul 1.30 pagi Kenika tuh masih sempat ngirim pesan ke adiknya Tapi nggak tau isi pesannya apa Tapi senormal kayak ngasih kabar gitu Dan itu, pesan itulah interaksi terakhirnya Kenika sama keluarganya Literally selamanya So basically, kenika sama tiga temennya naiklah ke lantai 9 Masuk ruangan 927 tadi Nah, menurut beberapa sumber Pesta ini tuh rame banget Sampai satu kamar yang biasanya cuma diisi sama 7 orang Itu diisi sampai sekitar 30-40 orang pada malam itu Saking banyaknya orang yang datang ke party itu Dan kamarnya nggak cukup Sampai orang-orang tuh kayak hangout di hallway-nya hotel gitu Nah, banyak dong tamu-tamu lain yang lapor ke resepsionis Bilang kayak ini mengganggu banget Ada orang yang party Tapi banyak banget yang datang So, banyak tamu hotel yang melaporkan Dan bilang bahwa ini bising Sangat mengganggu Tapi tetap aja Partinya tetap berjalan dan sangat meriah Nah, balik lagi ke kenika Jadi kenika ini Banyak yang bilang Banyak saksi yang ada pada malam itu Bilang kenika ini minum banyak banget Tapi nggak ada yang lihat Kenika itu mengonsumsi ganja Ataupun obat-obatan Dia hanya minum alkohol sampai mabuk Nah, dilihat dari postingan temen-temennya Yang nge-share di Snapchat Facebook, Instagram Emang party itu rame banget Dan kenika emang kelihatan mabuk banget Tapi mabuknya belum sampai blackout gitu Dia nggak sampai Tak sadarkan diri Dia masih bisa berdiri Masih bisa dihandle Sekitar pukul 2 dini hari Kenika sama temen-temennya Merasa udah cukup puas sama pesta ini Dan memutuskan untuk pulang Keluarlah mereka dari kamar 927 Dan masuk lift untuk menuju parkiran Akhirnya mereka masuk ke lift Tapi di lift itu Kenika nih sempat ngomong Kayak, eh guys Kayaknya kunci aku ketinggalan deh Ada salah satu dari kita yang harus balik Untuk ngambil barang-barang aku yang ketinggalan Nah, anehnya Mereka kan berempat Tapi yang tiga ini Memutuskan untuk meninggalkan Kenika sendirian di lift Untuk mengambil kunci mobilnya kenika Di ruangan 927 Jadi kenika yang pada saat itu Lagi mabuk berat Itu ditinggalin sama temen-temennya Bener-bener sendiri di dalam lift So, the three friends Tiga temen ini Pergi ke ruangan 927 Untuk ngambil barang-barang kenika Dan kembali ke liftnya Sekitar 10-15 menit kemudian Why so long? We don't know Nah, dari kesaksian mereka Pas mereka balik ke lift Kenika tuh udah gak ada di situ Dia menghilang Ya, obviously 10-15 menit Gak mungkin liftnya Cuma naik turun-naik turun Kenika di dalamnya kan Dan menurut kesaksian mereka juga Mereka akhirnya panik Kayak, loh ini kenika kemana? Ditambah lagi HP-nya kenika itu Ada sama mereka Jadi kenika gak bisa dikontak Mereka pun mencoba mencari ke seluruh hotel Lobby, parkiran Tapi mereka tetep gak bisa menemukan kenika Setelah mencoba mencari kemana-mana Akhirnya pada jam 4 pagi Mereka memutuskan untuk nelfon Ibunya kenika So, mereka menelfon Teresa Untuk tanya apakah kenikanya Udah pulang sendirian Mungkin aja pas dia Ditinggal di lift Dia jalan sendiri ke lobby Nyari taksi Terus pulang Namun ibunya bilang Loh, enggak Kenika belum pulang Dan dia belum mendengar Kabar apapun dari kenika Setelah menutup telpon dengan Teresa Mereka langsung lari ke resepsionis Dan menanyakan resepsionis Apakah ada yang melihat kenika di sekitar situ Si resepsionis Sempat ngasihin ke arahan Ke arah kanan Dan 3 temen ini langsung lari Untuk mencari kenika Tapi mereka tetep Sekali lagi gak bisa menemukan kenika Mencoba cara lain Akhirnya 3 temen ini Datengin mobilnya kenika Untuk melihat Apakah si temen ini Nunggu aja di sebelah mobilnya Atau tertidur di atas mobil Atau bagaimana Tapi tetep aja Kenika gak ada di situ So karena udah nyari kemana-mana Dan hasilnya nihil Mereka ini memutuskan Untuk mencari di satu tempat lagi Tepatnya di lantai LL Jadi lantai LL ini Emang reserved Lower level yang isinya Gak terlalu banyak hal Jadi kayak isinya Cuma ruang kontrol Ruang staff Ruang meeting Kamar mandi Dua dapur Ada dapur lama Dan dapur baru Dan ruang pendingin Jadi LL ini Lower level ini Bener-bener Sebenernya cuma buat staff hotel doang Bukan untuk umum Nah sesampainya Di lantai lower level ini Mereka mencoba mencari kenika Tapi gak di semua tempat Karena banyak banget tempat-tempat Yang ditulisin kayak Employees only Staff only Jadi mereka gak berani masuk Akhirnya pukul 5 pagi Tiga temennya kenika ini Memutuskan untuk Nyetir mobilnya kenika Balik ke rumahnya Mereka bilang sama Teresa Mereka udah mencari kenika Berjam-jam Tapi gak ketemu juga Mendengar itu Teresa langsung panik Dia langsung menyetir Ke Crown Hotel Bersama tiga cewek tadi Dan sampai di Crown Plaza Hotel Dia langsung lari Ke meja resepsionis Untuk nanya Apakah ada yang tahu Informasi apa saja Dia tentang anak saya Teresa juga minta Ditunjukkan CCTV-nya hotel Tapi pihak hotel Menolak Mereka bilang bahwa Mereka cuma bisa Menunjukkan CCTV hotel Kalau misalkan udah ada Laporan dari polisi Yang meminta mereka Untuk menunjukkan CCTV hotel mereka Mendengar hal itu Teresa gak putus asa Dia langsung mencoba Untuk mencari anaknya Dia cari di semua Sudut hotel Tapi tetep aja Anaknya gak bisa ditemukan Sekitar pukul 7.15 pagi Teresa akhirnya Memutuskan untuk Menelpon polisi Dan melaporkan ke nikah Sebagai orang hilang Dia lakukan ini Biar ada nih Laporan tertulis Dari kepolisian Yang diminta sama hotel Agar bisa menunjukkan CCTV tadi Karena basically CCTV ini tuh Bener-bener Hal terpenting Dan satu-satunya Titik terang dari kasus ini Karena ke nikah Kalau misalkan kalian ingat tadi Gak bawa HP Gak bawa kunci mobil Dan dalam keadaan Mabuk parah Teresa lalu Menghubungi 911 So basically Diteleponnya Teresa mencoba menjelaskan Apa yang terjadi Segala macem Dan gimana dia khawatir Kalau anaknya kenapa-napa Tapi petugasnya Bilang kayak Eh anakmu Kenikah itu udah 19 tahun Bukan anak kecil lagi Dan kita bisa anggap Dia sudah bertanggung jawab Sendiri Sama dirinya Jadi Teresa diminta Untuk tenang Dan menelpon lagi Ke 911 Kalau misalkan Memang bener-bener Tidak ada kabar lagi Dari kenikah Well dari rekaman 911 Yang tadi Itu banyak-banyak orang Yang kayak Boy gimana sih Ada orang lagi panik Anaknya hilang Kenapa dianggap remeh Sama operator Yang mengangkat telpon itu Tapi banyak juga yang bilang Kayak emang prosedurnya Kayak gitu Kalau misalkan Kasusnya dibilang normal Kayak banyak Sebenernya orang yang Anak remaja Yang gak pulang ke rumah Ternyata cuman Nginep sama pacarnya Atau lupa ngabarin Ya pasti operatornya Bakal bilang Kayak tenang dulu Tenang dulu Sabar dulu Kalau beberapa jam lagi Gak ada kabar Baru kita urus So pada momen itu Polisi belum memberikan Reportase missing personnya Jadi keluarganya kenikah Belum bisa melihat CCTV hotel Sekitar pukul 20.30 malamnya Beberapa polisi Akhirnya datang Ke Crown Plaza Hotel Kalau kalian berpikiran Oh finally Mereka mau ngurus Urusannya kenikah Kalian salah Jadi Yang terjadi adalah Polisi-polisi ini datang Karena Teresa Mamanya kenikah itu Nyalain alarm Kebakaran hotel Untuk mencoba Agar anaknya keluar Kayak Biar panik Kalau misalkan dia lagi Tertidur Atau mengumpat Biar semua orang keluar Dan dia bisa menemukan anaknya Dari kegaduhan itu Akhirnya ada yang melaporkan Teresa Dan polisi pun datang Untuk bilang ke dia Kayak Heh Jangan bikin kegaduhan disini Bukan untuk membantu dia Untuk mencari anaknya Tapi Gara-gara mereka udah datang kesitu Akhirnya pun Polisi mencoba Membantu Teresa Mencari anaknya Polisi mencoba Mengecek Kamar 927 Tapi tidak menemukan Apa-apa yang ganjil Selain itu Polisi sama Teresa Bisa juga ngecek CCTV hotel Tapi tidak menemukan Apa-apa yang terlalu aneh Namun Alih-alih Memulai investigasinya Polisi justru Meninggalkan TKP Dan meminta Teresa Untuk menelpon mereka Jika Teresa menemukan Informasi baru Sebelum kita lanjut Aku mau flashback dikit Kalau misalkan kalian masih ingat Tadi aku menjelaskan tentang Lantai LL Lower levelnya Crown Plaza Hotel Ingat kan? Jadi lantai yang berisikan Ruang-ruang operasional ini Itu memiliki Dua kitchens Dua dapur Yang masing-masingnya Memiliki walk-in freezer Ruangan pendingin Kalau kalian bertanya-tanya Kenapa hotel ini punya dua dapur Basically mereka lagi renovasi Dan mereka lagi membangun Restoran kedua Di hotel itu Jadi mereka membutuhkan Dapur lainnya Untuk lebih produktif Nah dapur yang baru ini Karena baru aja dibuat Belum ada yang kerja di dalamnya However Walk-in freezer-nya Ruangan pendinginnya itu Tetap dinyalain Dan digunakan sebagai Penyimpanan stok makanan Cadangan Jadi walaupun dapur yang Nggak beroperasi Ruangan freezernya tetap nyala Beberapa jam setelah Tadi polisi datang Sekitar pukul 1 dini hari Besokannya Tanggal 10 September Tahun 2017 Seorang pria yang merupakan Assistant Food and Beverage Manager-nya Crown Plaza Hotel Turun ke lantai Lower level LL Untuk mengecek dapur baru Nah disitulah Saat dia membuka Freezernya Dan menemukan Tubuh seorang Wanita muda Berkulit hitam Tergeletak di lantai Sudah tidak bernyawa Yang tak lain dan tak bukan Adalah kenikah Jackens Ketika ditemukan Kenikahnya udah tergeletak Dengan bajunya Naik ke atas Dan salah satu Sepatunya terlepas Pak manager itu tadi Langsung menelpon polisi Dan tak lama setelahnya Polisi dan tim medis pun Tiba di lokasi Dan sesampainya disana Mereka mengecek Suhu freezernya Yang ternyata Mencapai 1 derajat Setelah kira-kira Dibuka selama 2 jam Bayangin betapa dinginnya Suhu freezer itu Sebelum dibuka Tapi baru dicek 2 jam setelahnya That's fucked up Setelah dicek Jantung dan nadinya Kenika Sudah tidak Bertenyut lagi Dan saat itulah Kenika Jenkins Dinyatakan meninggal dunia Dan setelah Kenika ini ditemukan Sudah tidak bernyawa Di dalam freezer itu Barulah Polisi dan tim medis Menginvestigasi kasus ini Dan kita akan bahas Hasil pemeriksaan CCTV Dan otopsi dari Kenika Jenkins So setelah 1 minggu Jasadnya kenika ditemukan Pada 17 September Tahun 2017 Akhirnya rekaman CCTV Yang menunjukkan Pergerakannya kenika ini Dirilis So di awal videonya Yang menunjukkan 0013 Seperti kita bahas Di awal tadi Ada kenika Berserta 3 orang temannya Yang masuk ke Crown Plaza Dalam keadaan sadar Dan baik-baik saja Di klip selanjutnya Pukul 2.24 Kenika terhuyung-huyung Keluar dari lift sendirian Dan di lantai itu Dia terlihat kayak Muter-muter cukup lama Mungkin mencoba mencari Jalan keluar Atau mencari teman-temannya Karena di lantai itu Keliatannya sepi banget Kemudian pada pukul 2.32 Rekaman CCTV itu Menunjukkan kenika Memasuki dapur baru Yang masih kosong Dan berjalan Terus lurus Ke ujung ruangan Specifically Yang merupakan sudut Dimana walk-in freezer itu berada Si ruangan freezer Sayangnya Nggak ada CCTV Di daerah freezer Sehingga tidak ada bukti Yang menunjukkan Kenika masuk Ke dalam freezer itu Atau apa yang terjadi sebelumnya Sampai dia akhirnya Masuk ke dalam freezer itu So sekarang kita akan bahas Otopsinya So dari pemeriksaan di TKP Tim medis dan polisi Tidak menemukan Luka fisik Atau trauma Pada tubuh kenika Selain di bagian kaki Dan betisnya Dan dari pemeriksaan lanjutan Juga tidak ditemukan Bukti-bukti Atau tanda-tanda kekerasan Atau trauma Yang terjadi di dalam Tubuh kenika Polisi kemudian melakukan Pemeriksaan toxicology Untuk melihat apakah ada Zat-zat yang aneh Yang berada di dalam Tubuhnya kenika Dan hasilnya adalah Mereka menemukan Kandungan kafein Alkohol Dan jejak obat-obatan Dalam sistem tubuhnya Obat-obatan yang ditemukan Di dalam sistem tubuhnya kenika Itu adalah Topi Remade Yang merupakan obat Yang biasa digunakan Untuk pengidap Epilepsi dan migrain Topi Remade ini juga Biasa digunakan Untuk menurunkan Berat badan Mengatur mood PTSD Bipolar Dan juga Ketergantungan terhadap alkohol Namun fungsi utama Dari obat ini Sebenarnya buat Meredangkan Kejang-kejang Dan epilepsi Padahal Kenika ini gak punya Penyakit ini Gak punya kejang-kejang Gak punya epilepsi Tapi seperti halnya Obat-obat lain Topi Remade ini juga punya Efek samping Yang cukup keras Seperti penurunan Atau peningkatan Berat badan Pusing Kelelahan Mual Lesu Anoreksia Kelihatan kabur Nafsu makan berkurang Gangguan daya ingat Biare Dan gangguan perhatian Hilang fokus Nah efek samping Dari obat ini Itu bisa meningkat Atau lebih parah Kalau misalkan Dia dikonsumsi Bareng sama marihuana Atau alkohol Tapi Dari hasil otopsi Dan juga pemeriksaan Rekaman CCTV Polisi memutuskan Untuk menutup kasus ini Dan menetapkan Bahwa kenikah Meninggal karena hipotermia Di dalam freezer Dan kematiannya Murni kecelakaan However Sampai hari ini Ibunya kenikah Tidak menerima Keputusan tersebut Dan terus-menerus Bilang ke publik Bahwa dia yakin Anaknya Dibunuh Dan Trisa Bukan satu-satunya orang Yang percaya Bahwa kematiannya kenikah Merupakan Foul play So sekarang kita masuk Ke teori-teori Yang ada So karena ibunya kenikah Terus-terusan bilang Bahwa ini adalah Foul play Karena banyaknya hal-hal ganjil Serta tidak adanya Saksi mata Atau bukti rekaman CCTV Yang menunjukkan Apa sebenarnya yang terjadi Sama kenikah pada malam itu Banyak sekali Yang menjadi yakin Bahwa ini bukanlah Ketidak sengajaan Namun merupakan Pembunuhan Ada banyak sekali teori Yang dipercaya orang-orang Tapi ini adalah beberapa Yang paling banyak Dipercaya Yang pertama adalah Bahwa Her friends Set her up Dia dijebak Oleh teman-temannya Jadi orang-orang yang percaya teori ini Basically Bilang bahwa Kenikah itu pada malam itu Memang dijebak Sama teman-temannya Untuk dilecehkan Dan akhirnya dibunuh Demi mendapatkan uang Jadi dari sekian Banyak video Kenika Jenkins Yang aku tonton Dan banyaknya artikel Yang aku baca Ada beberapa orang Yang menyebutkan Bahwa beberapa orang Yang datang ke kamar itu Untuk pesta malam itu Adalah orang-orang Yang bekerja di black market Dan sex trafficking Dan mereka Sengaja menjual Kenika Seharga 200 dolar Untuk dilecehkan Dan usaha pencarian Yang dilakukan teman-temannya itu Cuma sebagai Alibi Pada pagi itu Biar seakan-akan Mereka mencari kenika Nah teori yang satu ini Didukung oleh beberapa bukti Yang pertama Ada salah satu rekaman CCTV Yang menunjukkan Salah satu temannya Kenifa yang bernama Monifa Sedang berdiri di depan kamar Dengan memegang Sepasang sepatu Yang orang-orang percaya Itu kayaknya Sepatunya kenika Dia juga kelihatan Memegang sebuah kartu Yang orang-orang bilang Kayak itu kayaknya Kartu kunci hotel deh Nah kedua Salah satu temannya kenika Yang bernama Irene Itu juga sempet live Di Facebook Dan saat dia live itu Di background itu kedengeran Suara-suara aneh Kayak kenika Meminta bantuan Bahkan di salah satu momen Itu kedengeran Salah satu orang Ada orang di party itu Yang bilang kayak I'm about to murder Saman aku bakal Membunuh seseorang Malam ini Di live yang sama Juga terdengar orang yang Meminta tolong Terus tiba-tiba Temannya ini Nyalain lagu Dan di background lagu itu Kedengeran kayak ada orang Yang rada kayak Teriak-teriak Seakan minta bantuan Pokoknya setiap orang ini Nyalain lagu tuh kayak Nggak cocok gitu lah Momentnya untuk Nyalain lagu Untuk di enjoy gitu Seakan dia nyalain lagu Untuk menutupi sesuatu Untuk menutupi sesuatu Untuk denger Thursday Nyalain lagu Terian lagu Dan kamu pun seolah ketiga ada rekaman CCTV lain yang menunjukkan bahwa ketika kenika ini lagi di lantai bawah dia tuh dituntun sama seseorang yang wajahnya gak kelihatan jelas nah orang ini dicurigai sebagai salah satu orang yang ada di party itu atau salah satu teman kenika yang sengaja menuntun kenika ke freezer dan membiarkannya mati disana keempat ibunya kenika juga sempet live di facebook dan bilang bahwa dia yakin anaknya itu dibunuh atau di set up sama temen-temennya teori selanjutnya adalah prank gone wrong mungkin aja gak seserius sex trafficking mungkin mereka tidak mau menjual kenika tapi mungkin aja ini adalah kayak keisengan yang berujung tragedi mungkin aja mereka mencoba kayak ngisengin kenika biar tiba-tiba bangun ada di kitchen atau gimana tapi ternyata kenikanya malah hilang dan masuk sendiri ke freezer gak ada yang tahu sampai ketemu ajalnya mungkin aja mereka nge-prank kenika yang lagi mabuk untuk ditinggal sendirian di lift tapi ketika mereka balik kenikanya udah gak ada ini sebenarnya masih sejalan sama teori hipotermia karena kalau misalkan memang bukan orang lain yang memasukkan kenika ke dalam freezer itu dan dia benar-benar mengalami hipotermia mungkin aja dia mencoba untuk membuka semua bajunya sepatunya sebelum akhirnya dia meninggal karena biasanya orang yang hipotermia tuh di ujung hayatnya mereka akan merasa panas banget mereka akan merasakan hot flash gitu tiba-tiba panas dimana mereka akan membuka bajunya yang ketiga adalah foul play dari pihak hotel jadi banyak orang yang bertanya-tanya kenapa pada saat itu tuh ketika kenika muter-muter selama sejaman tak sekalipun dia ketemu atau berpapasan dengan pihak hotel staff hotel orang resepsionis padahal pada saat itu itu adalah holiday season jadi kayak lagi musim tim liburan mustinya kan banyak staff hotel yang walaupun itu pada pagi hari yang bakal keliling-keliling hotel security kek bellboy kek tapi gak satu pun melihat kenika ditambah lagi di lantai lower level di LL tadi kan itu dipenuhi sama ruangan-ruangan operasional kok bisa-bisanya gak ada satu staff hotel pun yang melihat dia selain itu banyak juga orang-orang yang berkerja di hotel yang bilang gitu kayak kok bisa ya pintu freezernya gak bisa dibuka padahal pintu freezer itu cuma bisa dikunci dari luar dan biasanya pintu ruangan freezer itu berat banget gak mungkin anak 19 tahun nih yang lagi mabung berat itu bisa membuka sendiri dan terkunci secara otomatis jadi banyak orang yang jadi skeptis gara-gara kayak kok bisa hotelnya bener-bener gak lihat dia bisa-bisanya dia masuk ke dalam ruangan itu dan bisa-bisanya dia masuk ke ruangan yang memang lagi tidak digunakan seakan dia tahu kayak oh iya disini gak mungkin ada orang gitu nah satu hal yang aneh lagi kalau kalian lihat CCTV nya ketika kanika jalan ke arah freezer itu dia tuh langsung jalan lurus seakan dia tahu dia mau kemana padahal kalau misalkan kalian lihat CCTV dia di hallway dia tuh kayak megang-megang tembok karena dia kayak bingung gitu loh kayak dia lagi nyari sesuatu tapi somehow pas dia ada di dapur baru itu dia langsung jalan lurus ke arah freezer seakan ada yang manggil dia kah atau ada temennya kah atau ada sesuatu yang dia mau tuju di situ dia bukan lagi kayak tumbling, megang-megang, liat-liat gitu enggak dia langsung jalan lurus ke freezer sebenarnya kalau misalkan kalian nonton video-video kenika di Youtube banyak banget orang yang berkomentar kayak itu kayaknya yang punya hotel mungkin mencoba untuk menjual organ atau ada kayak staff hotel yang melecehkan kenika dan dibawalah di satu tempat yang gak mungkin ditemukan dengan cepat what do you guys think? next dan teori yang terakhir adalah orang-orang banyak sekali yang mengatakan bahwa kenika meninggal karena kelalaian polisi we didn't know that people hate black people so much we heard a story, he had school teachers or whatever but I'm coming to y'all from my heart dan ini merupakan salah satu contoh rasisme di kepolisian karena kebetulan kenika adalah orang berkulit hitam mereka melalaikan kepanikannya Theresa dan seperti yang kalian tahu isu rasisme terhadap orang kulit hitam itu sudah menjadi isu yang sangat besar di Amerika Serikat dimana kelalaian dan brutalitas oknum kepolisian terhadap orang-orang berkulit hitam itu adalah isu yang sedang panas dan diperjuangkan di Amerika Serikat seperti kita pernah bahas juga di video ini dan banyak orang yang menyayangkan saja jika saja dika pertama kali Theresa telpon polisi dan minta mereka untuk langsung menyelidiki mereka mau, mereka pun memberikan permintaan tertulis kepada pisah kotel untuk menunjukkan CCTV mungkin saja kenika bisa ditemukan kayak 6-10 jam sebelumnya tapi alih-alih itu malah polisi mengelur-elur waktu sampai akhirnya setelah kenika ditemukan sudah tidak bernyawa mereka baru bergerak untuk menginvestigasi dan menangani kasus ini dan hal yang paling aneh adalah ketika jasadnya kenika ditemukan ibunya langsung tidak diperbolehkan untuk melihat jasadnya kenika dan tidak diperbolehkan untuk mengecek HPnya kenika Dari situ banyak pihak yang berpikir bahwa mungkin oknum-oknum polisi ini menutup-nutupi sesuatu mungkin saja kenika pernah nelpon 911 tapi juga tidak dianggap atau mereka tidak mau mengurusi urusannya kenika atau ada hal-hal lain yang kita tidak ketahui So anyways, sampai hari ini masih banyak banget orang yang minta kasus ini dibuka kembali masih banyak orang yang gak percaya bahwa kenika tidak sengaja jalan masuk ke freezer dan mengunci dirinya di dalam situ sendiri banyak hal-hal yang terlalu janggal, banyak hal-hal yang gak masuk akal So aku mau denger dari kalian Apakah kalian percaya bahwa ini adalah freak accident? Kematian yang tidak disengaja? Atau ada foul play involved? Adakah orang-orang yang bertanggung jawab? Please share di bawah Mana teori yang menurut kalian paling masuk akal dan mana yang menurut kalian know? Kayaknya bukan itu deh Karena penjelasannya seperti ini boleh banget dicari di bawah Dan haruskah kasus ini dibuka kembali? Please comment di bawah And as always guys, komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya Thank you so much untuk semua yang nge-tag aku di TikTok, Twitter, Instagram Untuk membahas kasusnya kenika Jenkins Ketika aku baca, aku tahu kalian neroris sama aku tuh emang kayak sehati kita suka sama kasus-kasus yang bikin kayak Gak bisa tidur gitu kalau malem Cuma mikirin kayak, kok, why, but how, ya kan? So, komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya But until then, I hope that you guys enjoyed this video Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like ya Follow aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Nessie judge aja Sampai habis suara ku Dan Dan apa? Like dulu loh Kalau aku di Instagram dan Twitter Subscribe Like, comment, subscribe Dan nyal Apaan sih? Kok bisa lupa? Terus ngerap So, until then, I hope that you guys enjoyed Sejujurnya kalau sangat suka videonya Klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Disini aja ya Nggak Nggak Nyalain Nanti Dan subscribe Video ini jangan lupa klik like Dan share Kayaknya gak pernah deh Share Dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification Biar kalian tau kalau misalkan aku upload video baru Karena aku gak sabar Buat ketemu kalian lagi Itu beneran Bye-bye Maaf guys Lelah banget Berantem dulu juga Foto postingannya Dengan yang aslinya Berbeda Memang dunia maya Rasa inder ya Mitanya Selamat menikmati